Selamat datang kembali di Time Out Mendarat tuh jam 11 lewat 15 malem Nungguin koper, naik Uber Harus cekin tuh di hotel jam 12-an Jadi gue main bener-bener capek banget Dan gue tuh harus pinter Kalo tentang kesehatan ini jujur aja Karena gue tadi pagi pun harus bangun pagi Jam 8 gue harus bangun ngeliput si Jalil Abdul Basit latihan Selama dia ke Indonesia Pastikan kalian nonton video tersebut Gue tadi udah upload juga Dan gue juga seharian hari ini ada di lapangan Yaitu untuk ngeliput Tarikinan klasik Ngeliput Derek Michael of course Dan juga Donda Akademi ternyata seru juga tuh Donda Akademi ternyata ngedangnya keren-keren juga Si Robert Dillingham dan juga kawan-kawan Dan itu besok gue akan coba upload Gue hari ini pun juga ngedit 4 video guys Itu pun satu belum keedit nih Yang abis ini belum gue edit yaitu si Donda Tapi untuk Derek Michael Tadi gue nonton dia bersama NBA Akademi Latin America Nah itu gue udah upload Khusus untuk member Jadi bagi kalian yang ingin nonton sekarang ini Untuk liat Derek penasaran Meneknya apa Kalian bisa langsung join aja Jadi membership di channel ini Caranya mudah banget Ada tombol joinnya di homepage-nya youtube channel gue Sebulannya hanya 20 ribu Dan ini adalah cara paling mudah Untuk support Time out dan juga channel ini Kalau kalian suka time out Mau support? Nah itu caranya tuh Nah besok gue akan kembali lagi Keterkenin klasik of course Karena Derek main sekali lagi Besok harusnya lawan veritas Gue gak tau nih veritas tuh kayaknya Satu tim atau dua tim Gue gak ngerti Semoga aja besok Derek Ketemu dengan Cikara Tanaka I think that's gonna be fun to watch Tapi sekarang ini suara gue mungkin Agak bindeng dikit juga Kalian bisa denger Ini pun juga di jam setengah Tiga pagi Gue ngerekam ini belum gue edit ya Baru ngerekamin doang di setengah tiga pagi Ngeditin ntar sejam lagi Tau ada juga apa Tersejam lagi Jadi mungkin gue tidurnya setengah lima pagi nanti ini Tapi it's okay guys I'm very happy I'm very hype banget Untuk ngobrolin Beberapa hal aja sih Gak terlalu banyak Hari ini Tapi kita akan masuk dulu Ke comment of the day Comment of the day datangnya dari Jovian C Barus yang mengatakan Kemal still be like Them will be the best shooter Ini kapan sih Kemal bikin statement ini nih Gue penasaran Wah kayak emang nonton NBA yang mana dirinya Ngan nonton NBA Gak ada staff ya kayaknya nih Obviously staff is the best shooter Dan juga greatest shooter of all time Gak mungkin enggak But shout out to Jovian C. Barus Gue tadi pas baca ini Gue langsung lumayan Wah kapan nih statementnya dikeluarkan ya So Ya Langsung kita masuk ke timeout hari ini Dan kemarin ini Baik-baikin Lakers fans kayaknya Yang bilang Wah kalau Lakers menang Gak pernah bikin timeout nih Bang Rocky nih ya Tenang aja Hari ini gue bahas Kita mulai dengan membahas Lakers yang memenang atas Dallas Mavericks Dengan score 107-104 Lewat overtime And unlikely hero kemarin ini Came true for the Lakers Yaitu Austin Reeves Rookinya mereka Yang menembak 3 point At the end Dan itu harus juga hafal Itu harusnya 4 point play sih Untuk Lakers Jadi luar biasa banget main Austin Reeves Step up untuk Lakers Hell yeah Light skin Udah punya sebutan baru tuh Dari senior-seniornya Dan online pun ada yang manggil dia Stone Cold Reeve Austin Ataupun juga Austin Tentri 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 Wow Keren-keren juga sih Orang online nih dateng dengan nickname barunya Tapi emang dia gacor banget sih Tentri point 5 dari 6 Tentri point Dan juga selesai dengan 15 point Jagos ya Mani anaknya Gue gak tau sih Tim-tim-tim lain nih Gak ada yang ambil dia Di NBA draft Betanya emang Lakers Scouting lumayan oke Oh lupa gue Kalau ngomongin Lakers Kita harus minum dulu Lupa gue Hari ini minumannya Disponsori oleh Jamin Disponsorin ya Pure Leaf Ini salah satu teh Yang gue paling suka nih Di Amerika nih Kita minum dulu guys Kemarin gue lagi mikir Kalau kita emang Kita mau sampe minumuan sih Tapi kayak di Apartemen Seattle aja Kalau kita minum wain Lebih murah Kalau beli disini Mahal wainnya Tapi Yang pasti Si Austin Reeves ini Sudah mendapatkan respect Dari temen-temennya Seperti LeBron Seperti AD Dari senior-seniornya lah Pokoknya Jadi dia kayak mainnya Juga nyaman banget Di offensive Lakers Dan dia pun juga tau role-nya sih Role-nya defense Rebound Dan juga triple Itu aja sih Dan dia bisa memaksimalkan Peran tersebut Dan itu kenapa bisa dipercaya Maaf yang Google Walaupun ada beberapa Fensi Lakers Kalau gue liat online itu bilang Harus di start nih sih Austin Reeves menurut gue Gak ada Dan dari bench aja Itu kayaknya udah oke banget sih Untuk tahun pertamanya dia Tapi Di play terakhirnya itu Gue mau kasih credit Kepala Russell Westbrook Ketama gue Russell Westbrook Made the perfect decision Banget kemarin ini Kita tau Misalnya Russell Westbrook Aduh Kalau ada game on the line Dia suka aneh-ane tuh Biasanya suka just chuck up the shot Nembak 3 point Nembak yang gak masuk Itu biasa Tapi kemarin ini Dia pinter banget Dilihat situasinya dulu Dan dia kayaknya udah tau tuh Kalau dia ngedrive Dia akan narik Defendernya Austin Drift So he kicked out the ball Dan Austin Riffon Bisa berdiri bebas Untuk menembak 3 point Dan harusnya di foul Seperti gue bilang ya Jadi Gue kasih credit lah Kepada Russell Westbrook Ini yang bener-bener Make a smart Smart decision Untuk bisa membawa Lakers menang ya Lebron kemarin Lathaway Dengan 24 point Dan juga Edy 20 point Dan 12 ribu Malah kemarin kalau Lakers kalah Gue udah siapin judul tuh Lakers Pesta Airball di Dallas Karena Kemarin tuh mereka 5 kali airball Kayaknya si Lakers ini ya Edy pun 3 kali Si Edy sih sayur banget Masih mainnya Anjir kemarin ini Gue juga beberapa kali Di bawah hari Kagak masuk tuh Gue main putus-putus Nontonnya di pesawat Gue nontonnya Jadi kalau lagi ada signal Dia dinyala di TV-nya Kalau lagi ada signal Dia mati tuh kemarin Jadi agak putus-putus Tapi pasti Wayne Ellington Juga here The big 3 point shot At the end Wayne Ellington pun Sangat diharapkan Karena Lakers ini Sekarang lagi banyak Kehilangan pemain Ya masuk ke protokol kesehatan Terakhir adalah Russell Westbrook Nih Wah pemain Dallas Ada yang kena juga gak nih Tapi lagi gila sih Sekarang ini di Amerika Jadi Lakers tuh udah kehilangan Avery Bradley Dwight Howard THT Tapi hari ini katanya Malik Mong sudah keluar Dari protokol kesehatan Jadi bisa bermain lagi Jadi Ya men Pusing sih sekarang ini sih Untuk tim-timnya Tapi Lakers Dengan kena Beberapa pemain yang masuk ke Protokol kesehatan Ini membawa joki Untuk temen kita Yaitu Isaiah Thomas Isaiah Thomas sekarang ini Design 10 day contract Bersama Los Angeles Lakers Ya dia kemarin abis ini Abis mencetak 42 point Di G League debut Dia bersama Tim jiliknya si Denver Nuggets Well deserve Untuk Isaiah Thomas Wah setelah berbulan-bulan 6am Squad Dan juga Slow grind Hashtag Akhirnya Lakers pun mengambil Si Isaiah Thomas Guarap kan Ini gak hanya 10 day contract aja Semoga juga si Isaiah Thomas Gak menyanyiakan Kesempatan dia Untuk bisa masuk ke NBA lagi Ini kan yang dia tunggu-tunggu banget ya Semoga dia bisa bermain dengan bagus Semoga dia main defense Si IT yang paling penting ya Semoga dia main defense Ya Tapi Isaiah Thomas Well deserve banget He's been working really hard Untuk bisa balik lagi ke NBA Hopefully he can produce Guarap kan dia juga bisa mendapatkan Kontrak Sampai Akhir musim nanti Dari Los Angeles Lakers Gua hype banget sih Oh my god IT finally man Going back to the NBA Where he belongs Jadi game-nya Lakers Next game kita harus nonton Kisah apa sih Dapat menit sih Harusnya si IT Kayaknya Rondo sih Masih duduk manis Lagi bench Lagi gak main Lagi-lagi ke crowd Dallas kembali ini Ngakak juga sih Si Rondo ini Tapi NBA dan Amerika Lagi kacau banget sih NFL juga pemainnya Banyak yang kenaik Cleveland Browns Cleveland Browns pun juga Hancur gitu Banyak yang COVID Tapi Man Banyak banget orang yang bilang Kayaknya harus bubble lah Harus balik Atau harus ditunda lah Sekarang ini ditunda baru game CK Go Bulls aja Karena memang CK Go Bulls Sangat Kasian Sangat kasian banget Menurut gue sih Karena dia The Mother Rosen Zach Levin Juga kena ya Terakhirnya Pemain-main bintangnya semua Terkena COVID Jadi Udah gak fair banget lah Mereka lagi having a good season Kalau mereka lanjutin Mereka main sama siapa Ke gede pemain layu Udah tuh Tinggal Lonzo sama Alex Crusoe doang Yang main berdua Jadi Ya Kalau bubble Menurut gue udah too late Untuk bisa balik ke bubble Karena penonton-penonton Akan marah-marah Karena mereka semua udah seneng lah Kayak gue juga udah seneng Udah bisa ke lapangan lagi Untuk ditunda Gue bilang sih Masih ada harapan Mungkin kalau memang Semakin parah nantinya Tapi karena kan juga Si NBA bilang Mungkin Pemain yang gak ada Symptoms Boleh main aja Waduh gue agak ngeris Ini agak gila juga sih Agak risk Risknya agak tinggi Menurut gue Karena memang si Omicron ini Juga di Amerika Lagi menggila banget Gue pun juga di Vegas Ngeri sih Karena di Vegas ini Di hotel gue bawa Gak ada yang pake masker Guys Gile Gue bingung bener Nah nih orang-orang Mada berani banget Hidupnya Nyawanya 9 semua Kayaknya disini Tapi Gue pun makanya Kemarin udah flu-flu gitu Gue anjing Apakah gue kena gitu Gue juga sampe takut-takut Sebenernya Tapi Moga-moga Gak sih Moga-moga amat sih Karena gue makan Masih ada rasanya Itu aja sih Gue patokannya Itu aja sih Pokoknya sih Tapi Memang agak ngeri sih Sekarang ini Dimana-mana juga NBA pun Katanya Desember Baru setengah jalan Nih udah ada 52 pemain Yang masuk ke protokol kesehatan Itu agak gila sih Dan Bull Sepaling nyumbang Paling banyak kali Bull 9 pemain Si Horace pun juga Paling mengalah 7 pemain Yang udah masuk ke protokol kesehatan Jadi We will see Hopefully things will get better Though In America Dan juga in NBA Karena Kalau gak ada NBA Kita juga bisa menonton Apa setiap harinya Oke Sekarang kita masuk ke Bad news juga Untuk fansnya New Orleans Pelicans Dimana Zion Ada update nih Zion akan absen lagi Selama 4-6 minggu ke depan Hari ini katanya Kakinya Zion Disuntik lagi Untuk membantu Kesembuhannya Dan akan Dievaluasi ulang Nanti 4-6 minggu lagi Jujur gue udah capek Nungguin Zion Menurut gue Zion udah shut down Tapi gue gak expect dia Untuk bermain season ini Menurut gue Rehabnya dia Taking too long Dan Gue gak tau sih Apakah ada yang Diumpet-umpetin Nemen New Orleans Mungkin Gue gak ngerti juga Pakal gue udah gak sabar banget Pengen liat Zion Back on the court Kira kita tau Dia ngedangnya gila banget Dan juga gue pengen liat Dia dominate the court again Ada yang bilang Dari Anthony Davis Day to day Sekarang pindah ke Zion Week to week Untuk fansnya New Orleans Pelicans But Gue gak tau sih Seserius apa Pelicans ingin masuk ke playoff Menurut gue Kalau memang dia gak serius Sebenernya Either they trade Si Brandon Ingram Atau shutdown Si Brandon Ingram aja sih Tapi kemarin gila ya Game Dia Devante Graham Kemarin ya With the Probably shot of the year Setelah si Shai Gilgis 3 point Jauh banget Dan juga susah banget Tiba-tiba Dari Doi Dari 3 per 4 lapangan Bang shot Masuk Gue sampe bengong Pas liat itu Gue langsung Anjir Orang tembakannya Gila juga Gue gak pernah sih Gue gak tau sih Gue gak ada yang gue inget On top of my head Ada pemain Yang bisa Dari 3 per 4 lapangan Untuk game winning shot Itu menurut gue adalah Probably Buzzer beater Of the year Nantinya Oke hari ini gue cuma Lihat satu game Sebenernya gue juga gak liat Satu game ini sih Gue karena di lapangan Terus tapi gue liat Highlightnya dikit lah Highlightnya dikit Gue liat Jadi gue akan bahas Satu game ini saja Yaitu KD Asli Kevin Durant Kembali jago banget Hari ini Dia membantu Brooklyn Ness Untuk mengalahkan Philly dengan Scores 114 105 Brooklyn Ness Boleh juga nih Gak ada ombrewok Gak ada 6 pemain lainnya Yang masuk ke Protokol kesehatan juga Tapi mereka Semangatnya luar visi Dan effortnya luar visi Dari kemarin Gue nonton langsung juga Di Brooklyn Ini memang Mereka Lebih Mungkin juga lebih Kompek kali ya Sekarang ini KD tapi MVP stats 34 poin 11 ribon 8 asis Terakhir yang Pull up 3 Depannya Tobias Harris Yang sampe Ditosi tangan Juga agak gila sih Gak ada obat Itu sih KD Kayaknya Tobias juga Kena mental juga KD menurut gue Dimana Tobias hari ini Baik play Gak jelas Terus dia juga 37 menit Tembaknya 3 dari 17 0 dari 5 3 poinnya Serta 5 Val Tadi terakhir juga KD pinter banget deh Untuk narik Defendernya dia Dan juga Defendernya Blake Lalu dioper ke Blake Untuk 3 poin dagger Tapi tadi Di kuantar keempat Menurut gue KD just unfair He just decided To kill In his last 3 games KD gila banget Aduh Bisa jadi MVP Uwe nih Kayaknya 39,7 poin Per game 39,7 poin Per game 48,7% Tembakannya 10,3 Rebump per game Dan juga 9,3 Asis per game Just MVP stats Menurut gue sih Dan itu kenapa Dia diterakin MVP Terus di Barclays Center Tapi Tadi seinget gue Si Doc itu Sempet taruh tie Untuk bisa Vili lumayan ngejar Tapi gak tau kenapa Tiba-tiba balik ke Tobias Harris Suruh jaga KD sih Agak aneh Masih Doc Rivers ini Emang overrated Pelatih Kasih malah si Embit Suruh gendong Tim kayak gini Cuma dia emang set Do Yang jago mainnya Embit 32 poin Set 29 poin Tapi Kayaknya Embit orang ini Lumayan loyal Itu kenapa Kayaknya dia emang cinta Bala sama kota ini sih Vili kalah back to back Sekarang ini Dari Miami Dan juga dari Washington Oke Eh Miami Washington Miami and Brooklyn Nets I'm so sorry Dan akhirnya kita masuk ke prediksi Terakhir kita memilih Just minus 9,5 Dan itu benar Melawan Clippers gue Dan hari ini pun Gue di grup prediksi 2-0 Ada satu Ada satu tadi yang kemarin Itu daftar di grup prediksi Jadi belum masuk Linknya Link discordnya ada Di community membership Jangan lupa untuk langsung join Grup prediksi kita Seru-seruan tiap harinya Semoga besok kita bisa Nebak oke lagi nih Besok ada 8 pertandingan Setahu gue Tapi gue gak mau terlalu pusing Gue langsung pilih aja Memphis Minus 5 Lawan Sacramento Kings Memphis Better team Defense nya juga One of the best in the NBA Jadi udahlah Kita pilih aja So good luck to everybody Top shoes Gue skip dulu hari ini Karena gue belum sempet cari tadi Kita langsung masuk ke top list Ini gue harus masukin jelas Yang Devante Graham Devante Graham Gila banget nih Buzzer beater nya Setelah SGA Makan 3 point Ini menurut gue Seperti tadi gue bilang Buzzer beater of the season Sakit banget And Isaac Okoro Juga kemarin ngedang Di depan 3 pemainnya Usain Rockets Sebelum masuk ke protokol kesehatan Apakah 3 pemain tersebut harus 3 pemain Rockets tersebut harus Masuk ke protokol kesehatan juga Dan hari ini Gantian Daniel Tice Memang Baptis 2 Pemain New York Knicks Dan itu doang Gue bisa dapetin Hari ini untuk top list nya Karena gue juga gak sempet nyari tadi But yeah Player of the day Of course Kevin Durant Siapalagi 34 point 11 ribon Dan 8 asis So timeout gang Itu dulu Untuk timeout nya hari ini Thank you so much For rocking with me today Thank you so much Yang sudah menonton Sampai di titik ini Semoga hari ini Views nya tembus 10 ribu Amin Thank you guys Shout out juga To all my members Shout out to all my timeout Gang Semuanya Thank you so much Salut banget lah Untuk semuanya Bisa nonton timeout setiap harinya Really appreciate the support And tomorrow gue balik lagi Ke Tar Canyon Abis dari Tar Canyon Dari lapangan besok Langsung kita terbang Ke Seattle So yeah So yeah Besok gimana deh Belum tau Besok ada timer Atau engga sih Tapi yang pasti Besok I'll be back In Seattle Jam Berapa 10 malam Mungkin besoknya Atau jam 11 Oh iya jam 10 malam Mana besok gue Sampai Seattle So guys Timeout gang Thank you so much For watching Jangan lupa untuk like Jangan lupa untuk comment And I will see you guys again Very soon Peace out Sub indo by broth3rmax